Halo guys, welcome back to my youtube channel, ketemu lagi bersama aku Sinta Udah lama banget aku gak muncul di opening So, di video kali ini aku mau buat 2 DIY Yang pertama adalah wall grid, seperti pajangan foto gitu Dan yang kedua adalah rak gantung Tapi sebelum lanjut ke videonya, sama seperti biasa Jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan share ke teman-teman kalian Jika video ini dirasa bermanfaat So, buat teman-teman yang penasaran, yuk kita langsung saja ke videonya Oke, DIY yang pertama adalah wall grid Di sini aku punya 1 buah kertas HVS, ukuran legal Kemudian aku lipat menjadi 2 bagian seperti ini Setelah dilipat, dilipat lagi, seperti ini Lanjut Kemudian bekas lipatannya ini aku gunting menjadi 4 bagian Seperti ini Next, di sini aku punya 1 buah tusuk sate Kemudian kertasnya aku gulung-gulungkan ke tusuk sate Caranya seperti ini Oke, setelah digulung-gulung seperti itu Aku ambil 1 buah lem Terserah lem apa saja Tapi di sini aku menggunakan lem fox Kemudian aku lem bagian pinggirnya seperti ini Agar merekat Sempurna Oke, setelah bagian pinggirnya di lem Aku melepas tusuk satenya dari gulungan kertas Dan seperti ini hasilnya Kemudian, lakukan hal yang sama ke semua potongan kertas ya Lanjut Aku akan menyatukan gulungan kertas ini menjadi satu Satunya terdiri dari 2 bagian gulungan kertas Cara menyatukannya dengan menggunakan lem tembak Oke, pertama kita harus melem bagian pinggirnya seperti ini Kemudian ambil yang satunya lagi Lalu direkatkan Kemudian tahan beberapa saat Sampai lemnya benar-benar kering Kemudian lepas Dan jadi deh hasilnya Kemudian Buat seperti ini Sebanyak 10 buah Disini kita akan menyatukan Tiga gulungan kertas Sama seperti tadi Tapi bedanya Kita menyatukan Tiga gulungan kertas Yang tadi cuma dua Tapi ini yang tiga Caranya sama seperti tadi Kita tinggal menyatukannya Dengan menggunakan lem tembak Kita tahan beberapa saat Sampai benar-benar terekat Kayak gini Kemudian kita buat Seperti ini Sebanyak 9 buah Dan untuk detailnya Kayak gini Oke disini Saya akan mengatur Yang pertama adalah Yang 50 cm Diatur sebagai dasarnya Kemudian yang bagian atas Adalah 32 cm Kayak gini Dan ukuran jaraknya 5 cm Lanjut setelah Menurut aku udah baik Kita tinggal melem Dengan menggunakan Lem tembak By the way Lakukan Cara hati-hati ya Karena Takutnya lepas dari Lemnya Kemudian Kemudian Untuk bagian yang tengah Seperti ini Kita tinggal Melemnya Dengan cara Seperti ini Oke Setelah semuanya terekat Ini dia Hasilnya Untuk sementara Lanjut lagi Disini aku ambil Dua buah kertas Untuk melapisi Bagian bawahnya Kayak gini Oke lanjut Disini aku punya Satu buah cat Cat kayu Warna hitam Terserah sih Mau menggunakan Cat apa aja Tapi disini Saya menggunakan Cat kayu Untuk warnanya sendiri Terserah juga Kalian bebas Menggunakan Warna apa aja Tanpa di cat pun Juga sudah terlihat Bagus kok Kemudian Aku mulai Mengecet Ke wall gridnya Tujuan dari Kertas yang Di bawah itu Untuk Melindungi Agar Mejanya Tidak langsung Terkena cat Jika ada cat Yang jatuh-jatuh Oke deh Dan ini dia Hasilnya Kemudian Aku udah pasang Ke dinding Aku juga Taruh Lampu tumbler Di pinggirannya Dan Kalian bisa lihat Ini dia Kemudian Cara untuk Menempelnya Di dinding Aku menggunakan Lakban bening Untuk Menempelnya Ke dinding Ini dia Tidak begitu Kelihatan Kemudian Aku simpan Di sisi kiri Dan kanannya Dan untuk bagian bawah Terserah kalian Mau dilakban Atau enggak Lanjut Ke DIY Yang kedua Adalah Rak gantung Disini Aku punya Dua buah kardus Ukuran 27x13 cm Dua buah Kemudian Dua kardus ini Aku satukan Dengan Menggunakan Lem tembak Tapi Kebetulan Lem tembaknya Tiba-tiba Mengheng Lemnya Tidak bisa keluar Jadi Aku ganti Dengan Menggunakan Lem lilin Kemudian Aku bakar Langsung Dengan Menggunakan Korek Seperti ini Oke Kemudian Aku satukan Setelah Bersatu Seperti ini Kardusnya Aku bungkus Dengan Menggunakan Kertas HVS Polos Intinya Semua Kardus Akan Tertutupi Dengan Kertas HVS Oke deh Dan ini Dan ini Dia Hasilnya Setelah Dibungkus Menggunakan Kertas HVS Lanjut Lagi Disini Aku punya Satu Buah Benang Wall Untuk Warnanya Bebas Menggunakan Warna Apa Aja Kemudian Aku Ambil Lagi Tusuk Sate Tusuk Sate Ini Aku Gunakan Untuk Melubangi Bagian Sudut Sudut Dari Kardus Ini Dan Seperti Ini Hasilnya Lanjut Benang Wall Lanjut Aku masukkan Ke Lubang Yang Telah Dibuat Tadi Di Bagian Sudut Sudut Dari Kardus Ini Untuk Caranya Kalian Bisa Lihat Langsung Di Video Selan Oi Oops Because dan ini dia hasil akhirnya aku sudah pasang di dinding kemudian aku juga simpan lampu tumbler di bagian pinggirnya dan untuk kaktusnya aku juga buat sendiri kalian bisa lihat videonya dengan mengklik link yang ada di description box atau kartu yang ada di bagian kanan atas oke guys thanks for watching jangan lupa like, share, dan subscribe see you on my next video bye-bye